Hakim Konstitusi Ari Fidayat Meradang dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilek 2024 yang digelar di ruang panel 3 MK Kamis pagi. Pasalnya tidak ada satupun Komisioner KPU yang menghadiri sidang. Saat diminta tanggapan dari pemohon gugatan hasil Pilek DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Amanat Nasional, perwakilan termohon menyebut dua Komisioner KPU yakni Yulianto Sudrajat dan Idam Holik tidak dapat hadir dalam sidang. Keduanya beralasan sedang menjalankan kegiatan lain untuk persiapan pemilihan kepala daerah. Mendengar alasan itu, Hakim Arief menilai KPU sebagai pihak termohon tidak menganggap mahkamah tidak penting dan tidak serius mengikuti proses sidang PHPU Pilek bahkan sejak sengketa Pilpres. Pemimpinan sedang ada agenda. Tidak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok tidak serius, ini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU tidak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespon se... Bentar, itu harus disampaikan itu kepada Komisioner itu. Baik, Pemimpinan. Ya? Komisionernya ada berapa? Yang hadir di panel 2, eh panel 3 itu ada Pak Yulianta Sederajat sama Pak... Mestinya harus hadir itu? Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2, dan panel 3 kan? Betul, Pak. Kenapa belum hadir itu? Pak, infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan Pilkada. Untuk Pak Yulianta Sederajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait Pilkada. Jadi di mahkamah dianggap tidak penting ini. Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus sudah bersiap langsung dari gedung mahkamah Konstitusi Jakarta yang memantau jalannya sedang PHPU-Pilek 2024. Valen, selamat sore. Kalau kita lihat sepertinya ini penyelenggara pemilu tidak serius ya karena tidak datang. Kalau kemarin sempat anggota bawah itu tidak hadir dalam sedang kali ini dua komisioner KPU. Nah, melihat hal ini, apa nanti langkahnya akan diambil oleh Hakim Konstitusi? Iya, Medom dan juga Saudara. Kalau melihat daripada persidangan yang dilakukan di sesi siang yang tadi dari tiga panel itu dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Utamanya di panel tiga, itu memang Hakim Arief Hidayat kembali mengingatkan. Karena kalau misalnya tadi di sesi satu tidak ada pihak KPU yang datang. Di sesi yang kedua, di siang hari ini pihak KPU setidaknya yang datang di panel tiga ini diwakilkan oleh idam holik. Sifatnya adalah berupa himbawan lagi-lagi dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini mengingatkan kembali pada pihak KPU yang kemudian tadi dianggap menjadikan persidangan ini sebuah problematik gitu ya. Ini mengingatkan bahwa minimal kalau tidak ada KPU pusat yang hadir dalam persidangan sengketa hasil pemilihan umum ini, harus ada pihak lainnya yang diwakilkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten yang kemudian memang itu harus dihadirkan. Jadi kalau misalnya memang tidak ada pihak komisioner yang hadir, ini harus diwakilkan oleh pihak KPU provinsi ataupun juga kabupaten kota. Nah ini kemudian yang harus utamanya diingat oleh pihak-pihak terkai dalam hal ini adalah KPU. Karena kita ingat, Medop dan juga Sudara kalau dari KPU Republik Indonesia sendiri bersama dengan Ketua KPU itu jumlah komisionernya berarti total ada sedikitnya 7 orang. Dimana dari 7 orang komisioner ini sebenarnya masing-masing juga sudah dibagi berdasarkan koordinator wilayah dari masing-masing daerah pemilihan pemilu sendiri begitu. Kenapa tadi kemudian yang di-mention namanya oleh Hakim MK, Arief Hidayat, ini adalah idamholik. Itu karena idamholik sendiri diketahui merupakan koordinator wilayah Sumatera Selatan. Jadi karena ketika dari kabupaten Komeri Ilir itu tidak ada perwakilan dari KPU tingkat kabupaten, makanya ini yang di-mention kemudian adalah idamholik begitu yang memang mengkoordinir dari KPU Pusat sendiri. Karena kita tahu bahwa persengketa pemilu ini memang berdasarkan dari perbedaan form C hasil, kemudian juga formulir D salinan yang saat itu rekapannya berada di tingkat kecamatan. Perlu diketahui juga adanya sengketa ini utamanya yang diajukan oleh para pemohon ini juga berkaitan dengan hasil adanya selisih angka daripada perolehan suara di masing-masing daerah pemilihan yang memang kalau kita ingat pelaksanaan pemilu ini dilakukan secara berjenjang. Dari TPS, kemudian kabupaten kota, kecamatan, provinsi hingga nasional. Sehingga kenapa KPU ini perannya sangat penting? Karena ya KPU itu yang mulai mengetahui adanya sengketa ataupun ada permasalahan ketika proses pemilihan umum ini sudah dalam masuk tahap perhitungan suara. Nah kemudian tadi juga diingatkan lagi bahwa kepada KPU ini kalau misalnya tidak hadir, ini pasti juga akan menjadikan sebuah permasalahan karena mereka tidak bisa merespon daripada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak pemohon. Dalam hal ini adalah pihak yang merasa ada perselisian hasil angka di situ. Nah kemudian kalau misalnya melihat apa sebenarnya sanksi apakah ini merugikan ataupun menguntungkan dari pihak yang kemudian maju di dalam sidang ini memang tadi juga diingatkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Kalau kita ingat pada tanggal 29 April lalu ini justru ada ketidakhadiran dari pihak tergugat yang mana, sorry, pihak penggugat begitu, pihak pemohon. Jadi saat itu ada setidaknya dua calon anggota legislatif yang jadi pemohon dalam sengketa pemilihan legislatif ini tidak hadir. Makanya kembali Hakim MK saat itu juga menyatakan bahwa pihak-pihak ini dianggap tidak serius dalam mengajukan perkara. Nah sehingga ini justru menguntungkan pihak terbohon karena tidak perlu merespon. Dan sanksinya apabila saat ini masih dalam agenda pemeriksaan pendahuluan dari gugatan para pemohon, saat itu di tanggal 29 April 2024 penyampaian permohonan dianggap selesai. Saat itu juga Hakim ini kemudian menyebutkan agenda selanjutnya adalah mendengarkan dari keterangan pihak-pihak termohon dalam hal ini KPU, kemudian juga pihak terkait dalam hal ini adalah Bawaslu dan juga pihak-pihak legislatif yang berkaitan dengan hasil gugatan yang saat itu diajukan. Sehingga memang ini juga menjadi imbauan bersama, Medop dan juga Saudara, apabila memang dari pihak-pihak terkait, pihak-pihak terkait, pihak pemohon, pihak termohon ini tidak hadir dalam persidangan, tentu ini tidak bisa menguatkan dari gugatan-gugatan apa saja yang kemudian diajukan, kemudian juga tidak bisa menyampaikan permohonan secara lugas apa sebenarnya yang mereka minta atas keputusan MK daripada sengketa PHPU Pilek sendiri. Kemudian kalau misalnya melihat daripada aturan prinsip demokrasi berdasarkan pasal 22 Undang-Undang 45 tentang pemilu, setidaknya ini ada asas pemilu itu yang harus luberjudir, langsung umum bebas jujur, rahasia dan adil. Di mana dalam proses sengketa, dalam proses pemilu sendiri, setidaknya stakeholder yang terlibat harus menyelenggarakan tahapan sebaik-baiknya, karena penjelasan sengketa menyangkut dengan konstitusional warga yang selaku pihak pemilih daripada hak konstitusional para calon anggota legislatif, ini harus diselesaikan dengan proses sebaik-baiknya. Medop. Kita tunggu nanti memang ada benarkah keseriusan dari penyelenggara pemilu bahwa sudah juga KPU dalam sidang sengketa hasil pemilu legislatif. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Gedung Mahkamah.